kita masuk ke area kita wisata religi dulu sebelum lihat sumber-sumbernya ini ini disini banyak pohon mistik juga ini tempat pendiarahnya sumur 7 ini satu nanti saya hitung lagi airnya airnya masih belum pakai selamat menikmati para wali sehnawawi kita naraya Allah moga-moga di sunganya jalan ya Allah moga-moga selamat ya anak buku ya Allah moga-moga selamat ya Allah moga-moga bismillahirrohmanirrohim para wali sehnawawi bangun mungkin itu seumur ke-1 dan ini yang ke-2 itu ada yang kecil-kecil 1,2,3,5,6,7 tapi gak tahu mana yang benar ini juga ada pada mandi ini kita tadi jarahnya karena bukan dikuburannya jadi kayak kita doa aja jadi minta doa sama yang punya sepus itu ini kita mau ke arah tempat jarah utamanya ya dari sumur Pitu ke Matuatu pancuran kita naik ke atas nah ini kita memasuki area kuburan kuburan zaman dulu gede-gede banget panjang mungkin orang juga tinggi-tinggi kali ya ini ada kuburannya di sumur 7 cagar budaya makam keramat 7 sumur 7 pancuran emas ini tempat ini ada makam ibu ratu Nyai Juwana makam sepenat Seberang Gidul sepangeran Antasangin buit kembar Hasan atau Usain buit Tunggal Abah Syaki Al Bantani dan Raden Ireng nah ini Raden Ireng tuh makamnya ada disini buit Raden Ireng buit Tunggal ini ini kita tau bangunan ini apa ya dulunya gak paham juga cagar budayanya ini area ini area perkeburannya terima kasih terima kasih ya terima kasih yuk kini kita 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 untuk kita 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 Terima kasih.